selamat menikmati keunggulan yang lain, misalnya yang kedua nih ya kan keunggulan yang kedua mekanik itu gak ada yang alai bener coba tuh liat tuh, kamu ke mekanik ada yang alai gak? eh bro, ada yang lain bro coba bayangin sekarang memang gue udah bukan jadi mekanik lagi tapi gue di depan misalnya gue coba order ke mereka cek, bunyi-bunyi gitu kan dari pelangganya, bunyi-bunyi coba ke mekaniknya alai iya emang, seolah-olah kali pasti ibu itu benar itu benar 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 kayak gitu lah nah, hal yang lain sekarang karena sebagai mekanik kadang-kadang di ini kan ya jadi kita agak kesulitan ini terus terang gue dulu waktu jadi teknisi sering kali gue hantar ganti pasangan bukan karena apa bro gue sering diputusin kali bukan karena apa-apa karena gue tuh kan memang suka modifikasi dalam hal pekerjaan pekerjaan karena sesuai dengan genre kita sebagai teknisi gitu kan jadi suatu ketika ya pokoknya kan kalau pacaran udah kayak yang lain juga misalnya beb hantarin gue dong ya gue hantar beb jemput gue dong ya gue jemput gitu kan ya nah jadi karena gue jenduhi ini gue nih tuh ngoyek tuh pacar gitu ya nah gue gue modifikasi hal sesuatu dalam pacaran gue jadi suatu ketika gue tuh pertama gue hantar doang nih gak gue jemput gitu kan ya komplain yang kedua gak gue hantar tapi gue jemput atau gue jemput tapi gak gue hantar akhirnya yang ketiga datang gak gue jemput pulang gak gue hantar gitu kan akhirnya di komplain dia emang gue tuh sakit hati sama pacar gue gue diperlukan kan seperti jalanku gitu ini ini yang sepastinya kita gini gitu yang sepastinya gue harus gantar dari kebun nah ini gue gara gue gara gue gara untuk mengisi kekosongan hati gue gue jalan jalan lah kekolo kan ditengah ke jalur ketemu cowok di tengah ke jalur ketemu sama cewek katanya cewek mas mas ngapain mau ini gak tetep kenalan bisa potong ke FF please deh potongin kita mas oke lah amanah tau bisa dapat nomor telepon setelah gue potongin mereka gitu kan ya oke gue fotohin ciss bisa diulang gak mas oke sekali lagi gue ulang ciss gue fotohin bapak kenapa sih minta pulang-ulang dulu gitu ya saya tanya ini mas dengan nada seperti cewek ini kan misalnya ini mas bibit gue keliatan tembem deh atau perut gue keliatan gendut ya elah hari gini terima aja tapi ya gimana kita mau kesal ya gimana ya gak mungkin kan karena harapan yang tadi walaupun pada akhirnya gak juga dikasih nomor telepon tapi berhubung dengan minta diulang foto dan diulang sebenarnya aku masih memiliki perasaan yang tersiran kira-kira ini kalau misalnya foto ronsen apa minta diulang ya dok bisa diulang gak fotonya dok tulang ida gue ini keliatan gendut deh jadi memang susah untuk move on dari segala sesuatu ya kan sebagai contoh setelah saya gak jadi mekanik lagi gitu kan sebenarnya aku tuh belum bisa move on sepenuhnya dari mekanik kenapas kenapas salah satunya misalnya gue pasti merindukan kehangatan oli bekas karena kalau kita ganti oli kan hangat gitu kan nah kemudian gue tuh yang paling terkesan itu yang susah banget buat gue mau ketika atasan gue gue manggil temen gue ji 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 ada juga yang buat gue susah untuk move on ketika gue biasanya dulu dipanggil mas Ibrahim mas Ibrahim halo itu hal yang kenangan tapi sekarang pun kita memang harus sedikitnya move on karena salah satu kepala cabang kita juga akan pindah cuma berdasarkan segala macam kelebihan beliau ada satu hal juga yang buat gue untuk susah melupakan beliau juga ketika dia mulai mendekati gue jadi gue harus prepare apalagi mokon dari cewek karena banyak gue yang di langit ketika kita sedang sendirian punya cewek itu enak bro ada yang bilang setiap paginya selamat pagi nah karena gue juga gak mau kalah dan gue juga punya kreativitas biar ada yang bilang selamat pagi ke gue tiap pagi sebelum berjalan gue jadi Alfamart dan Indomart pasti ada yang bilang selamat pagi ya kan mati bilang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi